Kasus perzinahan antara menantu dan mertua, Rozi Zaihakiki dan Rihana disidangkan di pengadilan negeri Serang. Ada pun agenda sidang yang dijadwalkan pada pukul 8 lebih 30 WIB berjalan ngaret karena terdakwa Rozi dan Rihana belum tiba. Lantas sidang pun diundur hingga pukul 13 lebih 30 WIB dan dimulai melakukan persidangan di ruangan PHI pada pukul 16.00 WIB. Dalam sidang yang digelar secara tertutup, Nur Marisma dan Nur Salim dan tiga warga yang menggerpek Rozi dan Rihana di kamar dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Banten. Engkos-kosasi silakan untuk laporan legapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Selamat sore Tribuner dimanapun Anda berada. Betul bahwa kasus perjinahan antara menantu dan mertua Rozi Jayahakiki dan Rihana telah disidangkan di pengadilan negeri Serang. Agenda sidang yang dijadwalkan pada pukul 18.08.30 WIB berjalan ngaret karena terdakwa Rozi dan Rihana belum tiba. Sebab kedua terdakwa itu tidak ditahan oleh aparat kepolisian Polda Banten. Sidang pun diundur sampai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan dimulai melakukan persidangan di ruang PHI pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang yang digelar secara tertutup itu, Norma Risma dan Nur Salim serta tiga warga lainnya yang menggerabok persidangan Rihana di kamar rumah mereka dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Itu penasehat hukum Norma Risma, Subadrian Nuka, mengatakan kedua terdakwa tidak menyangkal tuduhan atas perjinahan dan penggerabokan yang dilakukan oleh warga. Baik Rozi maupun Rihana, kata Nuka, tidak menyangkal semua yang disampaikan oleh Norma Risma dan saksi lainnya terkait penggerabokan tersebut. Kendati demikian, Subadrian Nuka menyayangkan aparat penegak kukul yang tidak menahan kedua terdakwa baik saat proses di Polda Banten maupun di Kejaksaan. Sehingga hal ini, kata dia, membuat proses persidangan terhambat akibat Rozi dan Rihana terhambat hadir. Nuka berharap aparat kepolisian dan Kejaksaan dapat melakukan penahanan terhadap Kedua terdakwa. Perlu diketahui, kedua terdakwa dilaporkan atas kasus perjinahan antara mertua dan menantu. Kedua tersangka dilaporkan ke Pola Banten dan kejirat pasal 284 KUHP tentang perjinahan. Perlu diketahui juga, Tribuner, bahwa kasus Norma Risma sempat menjadi perhatian publik pada Desember 2022. Saat itu, Norma Risma mengaku suaminya Rozi berselingkuh dengan ibu mertua yang talen ibu kandungnya sendiri. Menurut Norma, ia dan sang ayah sudah tahu hubungan asmara Rozi dengan sang ibu sebelum ia menikah. Kala itu, Norma membawa cacat antara sang ibu dengan Rozi yang mengarah ke hubungan asmara. Namun Norma dan ayah, sang ayah memaafkan kelakuan keduanya. Menurut Norma, Rozi sempat mengaku hubungannya dengan calon mertuanya. Namun ibunya bersikeras dengan tak mengakui hal tersebut. Sang ayah sempat melarang Norma melanjutkan hubungannya dengan Rozi. Namun dengan alasan masih cinta, Norma tetap menikah dengan Rozi pada tahun 2021. Hingga akhirnya ada kejadian pengerbegaan Rozi bersama ibu mertuanya pada November 2022. Akhirnya, ayah Norma mencerahkan istrinya. Hal yang sama dilakukan Norma yang memutuskan meninggalkan Rozi. Menurutnya Rozi tak hanya berselingkuh dengan sang ibu, tapi juga dengan perempuan lain. Demikian rekan Adila yang dapat saya laporkan dari Banten. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertukas kembali. Tribun Orus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama penasihat hukum Norma Risma, yakni Subatria Nuka. Berikut untuk ketayangannya. Hari ini Norma Risma dan ayah Norma Risma, Pak Nur Salam, dan ketiga saksi yang pada saat pengerbekan yang menjadi saksi, hari ini dipanggil oleh penyaksaan untuk keberanian keterangan di pengadilan Dewi Serak. Yang mana keterangan-keterangan tadi yang ditanya oleh Yaksa dan Majelis Hakim, bahwa pada intinya semua yang disampaikan oleh klien kami, Mbak Norma, dan terdakwa mengiakan. Tidak ada yang disanggah. Jadi yang disampaikan semua terkait pengerbekan, terkait mereka digerbek karena apa, itu tidak ada yang disanggah oleh terdakwa. Dan kami juga tadi ya agak sedikit kecewa sebenarnya, karena memang dari awal, dari proses polisian pada saat penanganan di polda, memang kedua tersangka ini pada saat itu tidak ditahan. Lalu di tahap dua dikejakan. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.